Intro Pengurus dan kader DPD Partai Gerindra Aceh deklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2024 Para kader langsung mendapatkan amanah untuk melakukan konsolidasi di tingkat paling bawah Pengurus dan kader DPD Partai Gerindra Aceh berdeklarasikan pemenangan Prabowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 Deklarasi tersebut dilakukan secara resmi usai pelantikan pengurus DPD Partai Gerindra Aceh yang berlangsung di Banda Aceh Deklarasi tersebut dibacakan langsung bersama seluruh pengurus partai yang baru dilantik tersebut untuk memenangkan Prabowo pada tahun 2024 mendatang Untuk tahun 2024, semua kader partai mendapatkan amanah untuk langsung bekerja di tingkat paling bawah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Aceh yang baru dilantik ini diberi tanggung jawab besar untuk dapat bekerja keras dalam memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2024 mendatang Pengurus yang baru saja dikumpulkan memiliki tanggung jawab yang besar yakni memenangkan partai dalam pemilu 2024 yang akan datang dalam pemilihan AS Latif dan tetap mempertahankan kemenangan Pak Prabowo di Aceh dalam pemilihan Presiden yang akan datang Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani Terima kasih kepada Pak DPP sehingga malam ini kami bisa dikumpulkan Yang kedua saya ucapkan kepada teman-teman yang selama ini berjuang bersama saya malah tampak SK hari ini telah dikumpulkan Semoga ini menjadi cemesti perjuangan bagi kami Semoga dengan pengumpuhan ini lebih mengempatkan kami dan lebih menguatkan kami dalam bergerak Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani yang hadir dalam pelantikan tersebut juga meminta agar pengurus yang baru dilantik dapat mempertahankan kemenangan partai dan Prabowo sebagai Presiden seperti dalam Pilpres lalu Dari Kota Bandai Aceh, Topan Mustafa Ayus melaporkan